ya pasti adalah ya gue kan ya baru pulang terus jadi entrepreneur terus modal juga walau sendiri gitu kan seluruh fresh gitu gue gak tau ini if it's too personal ya lu gak harja juga tapi lu memutuskan untuk kebaliknya Indonesia kenapa? dulu memang udah mau gitu untuk pulang udah kepikiran sih bukan mau ya kepikiran terus nyokap gue juga gitu kurang sehat gitu kan kalau misalnya di Jakarta lagi dirawat di rumah sakit tuh pasti ceritanya kalau udah keluar rumah sakit gitu jadi pas lagi rumah sakit tuh gak pernah telepon karena gak mau bikin kita pusing gitu di sana kan tapi pada akhirnya waktu itu anak gue udah mulai mau masuk ESD terus kayak aduh gue mesti spend time ya sama family gue kayaknya pengen at least dapet quality time lah gitu anak-anak gue sama grandparents-nya gitu gue mikir awalnya sih sesimpel itu tapi kedua juga sebetulnya deep down inside udah lama nih gue ngerasa kayak berkarya di tempat orang gitu di luar di negara orang ya bisa bisa ya mendapat satu output yang lumayan lah beberapa output yang lumayan buat orang-orang di sana tapi kan gue nggak pernah bikin di Indonesia ya gitu di tanah kelahiran sendiri gue gede sampai SMA di sini gitu ya gue punya cita-cita sih deep down inside tuh kayak someday gue mau pulang gue mau coba bikin sesuatu untuk orang Indonesia bareng orang Indonesia di Indonesia gitu gitu jadi ya Alhamdulillah cita-cita itu kecapean sekarang apa munculnya Inspigo gimana sampai akhirnya terus Inspigo ya awalnya dulu sebetulnya kan pas gue pulang itu nggak langsung bikin Inspigo karena gue sebenernya nggak tahu juga pas pulang mau ngapain gitu ya gue advising beberapa company aja gitu tapi nggak langsung kepikiran Inspigo Inspigo sebenernya awalnya dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman milenial saya masih masih muda ngerasa kayak mereka tuh passionate banget sama sama Indonesia sama sama mimpi mereka gitu mereka mau jadi gubernur Bank Indonesia mereka mau jadi ini itu gitu oke keren-keren banget dalam hati gua gua dulu waktu merumur segitu nggak gitu-gitu amat kayaknya tapi setelah ngobrol lama kayaknya dari segi skill set itu masih harus dibantu nih gitu dari segi knowledge juga masih harus harus dibantu nih gimana sih bisa membantu mereka yang perlu knowledge knowledge itu dari experience orang-orang yang memang udah melalui momen-momen itu gitu ya kalau lo mau jadi gubernur misalnya Bank Indonesia ya kita coba aja belajar dari gubernur Bank Indonesia sebelumnya gitu ya terus mungkin juga ada skill-skill yang emang bisa membawa lo ke titik itu ya why not lo belajar dari orang-orang orang-orang tersebut gitu karena waktu itu pas gua pulang gue juga melakukan hal yang sama gua belajar dari orang-orang yang udah ya pernah bikin perusahaan Indonesia terus belajar dari ya teman-teman dari industri teknologi dan lain-lain ya sama halnya gue juga melakukan hal itu dan ini kan sebetulnya intinya semua ilmunya digabung di dalam satu destination yang gampang diakses lah gitu ya sebetulnya kebayangnya sih orang orang-orang pengen tahu sesuatu tinggal cek 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 gitu dan itu udah curated karena bener-bener udah disortir lah ini yang 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 apa yang sudah kita filter gitu jadi emang track record-nya bener gitu kan terus juga memang secara ilmu juga emang mumpuni gitu kebayangnya sih seperti itu dulu dan ya Alhamdulillah bisa mulai gitu pelan-pelan sampai titik ini sih gitu lu baik inspigo maupun saat lo pertama kali emm mulai jadi entrepreneur ada rasa ragu takut khawatir juga gitu ya pasti adalah ya gue kan ya baru pulang terus jadi entrepreneur terus modal juga walaupun sendiri gitu kan there's a lot of risk gitu nah ragu pasti ada tapi ya itu sih mungkin gue dari dulu bawaannya tuh kayak ya apa yang nge-spark gua itu tuh kayak hajar nih gitu tapi harus dikalkulit emang secara risk gitu kalau kalau ragu tapi dikalkulit akhirnya mudah-mudahan nggak ragu lagi gitu kan ya dan ini kan juga somewhat memfulfill ini gue kepuasan batin gitu karena kalau orang ya lo mungkin juga ngerasa sama orang berterima kasih ke lo gitu kan karena udah dapet knowledge dari lo itu kan feelingnya beda pasti kayak wah gila gue membantu orang nih gitu ya tapi at the same time it's also bisnis gitu jadi ya lo bisa hidup dari situ gitu kan itu perasaan berbeda dan gue tuh ngerasain itu waktu gue di Pandora Pandora tuh dulu gue inget naik pesawat terus ada ibu-ibu bawa anak dua gitu ya terus eh sebelum take-off nih masih masih di airport gitu anaknya itu pernah nangis pas masuk pesawat akhirnya dikasih headphone dua-duanya dikasih handphone juga dua-duanya cuma dikasih musik doang terus dia bilang ke karena duduk di belakangnya dia bilang wah thank God there is Pandora gitu kalau dia nggak tahu kalau gue kerja di Pandora dia bilang kayak gitu kan wah thank God there is Pandora gitu ya gitu dikasih gitu itu menurut gue kan jadi solutif ya terhadap masalah itu ya dan itu energinya berbeda banget ya pas gue terima itu waktu dibanding mungkin gue kerja-kerja sebelumnya lah gitu kayak orang tuh dapet impact dari apa yang gue keluarin gitu apa yang gue berikan gitu my sweat in tears itu bener-bener dihargai gitu kan ya sama halnya dengan inspi gue lah maksudnya gue juga mencoba memberi impact seperti itu gitu untuk untuk bisa ya membantu orang itu ya kalau Alhamdulillah kalau orang merasa terbantu gitu tapi itu energinya beda banget sih ya kan lu juga pasti merasakan hal yang sama ada orang yang thank you thank you thank you Mas Ali gitu kan pasti itu juga itu priceless lah harganya itu mahal banget gitu selain lokasi di Indonesia dan apa untuk orang Indonesia tadi ya apa yang membuat lu misalnya apa apa yang beda antara lu mulai startup saat lu disana masih lebih di US sama lo di sini di di Inspego gue belajar dari nol lah belajar dari nol bukan ah ya skill set ada gitu ya tapi market gitu gue belajar dari nol karena belum pernah juga kan bikin aplikasi atau bikin satu produk di Indonesia ya mungkin yang membedakan itu gua harus menghambelkan diri untuk mau belajar lagi gitu biarpun udah punya pengalaman gitu ya itu lumayan beda sih kayak eh gua nggak pernah bener-bener kerja di sini gitu kan gua mau bikin satu solusi buat orang lain yang gua nggak tahu marketnya kayak gimana gua harus bener-bener belajar lagi dari nol gitu biarpun ya ini tanah air gue lah gitu ya itu itu mindset itu ya harus pelan-pelan dibentuk kalau otherwise kan gue kayak oh gue udah pernah bikin ini karena sebenarnya yang gue bikin sekarang itu pernah gue bikin juga dulu tapi kan it's not exactly the same gitu jadi gue harus mencoba me apa ya ya menelaah kembalilah sebetulnya yang cocok kalau di Indonesia itu seperti apa gitu jadi itu mungkin big difference-nya di situ ya untuk bisa menurunkan ego gitu untuk tidak sok tahu gitu itu nggak gampang sih mungkin nggak tahu ya buat orang lain buat gue sih awalnya juga nggak gampang-gampang banget gitu tapi kalau di Indonesia podcast juga 2016 dibilang dimana-mana belum juga tapi kan sudah ada juga kan misalnya ada brand-brand lain juga gitu ya yang juga bermain di bidang ini dan lu kenapa lu tetap memutuskan atau untuk di area podcast gitu ya at least instruksi dimulai dengan podcast gitu ya bukan podcast dimulai dengan podcast sedangkan lu tadi masih belum belum apa lu baru balik Indonesia gitu kan terus mempelajari marketnya dulu sedangkan sudah ada pesaing lain yang sudah punya pasar lebih apa yang membuat lu akhirnya tetap memutuskan dan memberanikan diri dulu waktu kita mulai sih 2017 itu belum besarlah podcastnya bisa ditunggu ke jari podcast terlalu mungkin secara produksi juga belum terlalu apa ya profesional atau high quality gitu tapi emang dulu gua ngerasa kayak setelah research gitu ke banyak orang banyak teman-teman itu sebetulnya Indonesia itu sangat dekat dengan audio biarpun waktu itu streaming udah mulai masuk kan dimana on demand itu jadi behavior baru gitu apalagi ada ada gojek ada grab gitu kan tinggal pencet-pencet gitu jadi dengerin konten yang broadcast to you itu dulu dulu halnya sesuatu hal yang mungkin orang ya kalau gua nggak kalau gua sempet aja lah gue dengerin gitu nah gimana caranya bikin konten yang dulu tuh mulai gua kayak gampang di consume lo nggak punya alasan untuk nggak consume karena lo bisa dengerin in the background terus eh apa namanya ramah kuota gitu ya udah gue coba connect the dots ini orang Indonesia lumayan audio friendly audio itu gampang di consume ramah kuota segala macem mungkin podcast jadi solusi kali gitu nah dulu awalnya juga prototype kecil-kecilan gue nyawa studio cuman gua belum punya appnya nyawa studio terus eh apa bikin konten sama beberapa teman-teman coba aja ya dan itu kan dulu ngarangnya maksudnya nggak ada nggak ada guidelines yang khusus karena nggak ada podcast jaman dulu ya udah cobain terus eh apa pelan-pelan bikin sesuatu yang similar kita coba-cobain lagi iterasi terus aja sampai sampai satu poin kita ngerasa comfortable dengan formatnya ya udah dicoba gitu gitu nah sebetulnya kan ide itu kan Hai apa ya kayak sangat ya waktu 2018 kan Aosadine podcast mulai ada hype nya 2009 bigger hype gitu kan Nah itu it's good lah maksudnya kita dulu awal-awal juga udah ngeliat ada potensi itu gitu tapi at the same time kita juga kan harus mikirin bisnis ini it's not just building a product it's building a business gitu kan business yang sustainable seperti apa gitu akhirnya kita coba bikin beberapa solusi-solusi lain lain juga gitu yang mungkin inti seharinya sih tetap masih memberikan konten yang beneficial gitu yang yang inspiring ke orang sehingga orang mulai bisa bergerak dan dan mudah-mudahan berimpak kehidupnya gitu intinya sih sama gitu tapi mungkin deliverynya bisa beda-beda gitu tapi corenya tetap masih audio sekarang gitu sih jadi ya awalnya sebetulnya pengen ya segampang mungkin lah lo bisa dengerin sambil ke kantor sambil kerja sambil nyetrika sambil nyuci ada yang sambil nyangkul gitu-gitu kan aku perlihatin tadi sambil nyangkul ya jadi ya bener-bener kadang-kadang lo nggak kebayang gitu mungkin dengerin Ali di Inspigo sambil ngapain gitu itu kan ada aja ibu-ibu sambil nyetrika gitu ya you never know lah gitu dan itu cerita-cerita itu juga yang membuat kita kayak wah gila ya orang semangat banget nih belajar nih gitu untuk bisa dapet ilmu gitu itu sih man thank you so much thank you gua gua belum set tapi gua ada sedikit beberapa pertanyaan terakhir oh gitu kayaknya kayaknya udah thank you kayaknya udah mau ditutup gitu ya belum 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 tapi gini gua apa namanya oke beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat aja mungkin 2-3 pertanyaan singkat terakhir gitu ya ini sebetulnya juga pertanyaan template gua selalu tanyakan pertanyaan ini tiap episode juga tapi kenapa tetap gua tanyakan karena setiap orang punya jernihnya masing-masing sehingga responnya pun berbeda-beda meskipun pertanyaannya sama gitu yang pertama soal kegagalan gitu baik ketika bekerja sebagai karyawan tadi maupun sebagai entrepreneur gua yakin kan ada juga atau mungkin bahkan banyak kegagalan-kegagalan yang lu alami juga gitu ya lu melihat kegagalan seperti apa sih dalam dalam berkarya atau dalam menjalani hidup bahkan gitu waktu menerima kegagalan pasti pahit lah gitu ya tapi ya sekarang mencoba melihat itu sebagai apa ya satu berkah in a way sebuah berkah sebuah berkah in a way ya ya itu banyak dikasih ilmu gitu disitu banyak yang dipelajari gitu dari kegagalan kenapa gagal kenapa nggak nggak workout gitu kan itu itu berkah lah gitu in a way ya kalau nggak lo nggak bisa maju gitu karena lo pengennya kan maju tapi lo lagi diberi ilmu dulu nih gitu lagi dikasih dikasih momen dimana di sini mungkin apa yang lo pelajari akan lebih banyak lah dibanding momen-momen lain gitu anything sebetulnya sekarang mencoba melihat itu sebagai berkah ya termasuk kegagalan gitu kan apapun yang lo alami ya waktu misalnya gua jadi karyawan project udah mikir bermalem-malem nggak tidur tiba-tiba ide gua nggak diterima biarpun sebelumnya nggak diminta juga idenya tapi kan kayak baper juga ya nggak diterima gitu tapi ya dari situ ternyata ya gua mikir banyak juga gitu mikir kenapa ya nggak diterima ya gitu mungkin gua orangnya juga suka menganalize gitu ya kadang-kadang overanalyze gitu ya tapi kalau nggak bekerja atau gagal itu ya kenapa gagal gitu nah itu itu kayaknya banyak pelajaran yang yang hikmahnya itu luar biasa gitu tapi of course namanya perasaan manusia itu nggak bisa dibohongi gitu tapi kalau lo cukup sensitif dan lain-lain itu pastilah ada rasa-rasanya tapi ya meng-acknowledge perasaan itu dan memaknainya itu sebagai berkah menurut gua pelan-pelan mudah-mudahan menjadi sesuatu hal yang positif lah gitu memaknai sebagai berkah menarik kok gue jadi kayak Ali ya padahal harusnya Ali yang ngomong kayak gini bukan gue gue disini sebagai penanya dan pendengar dan menyimak gue belajar katanya harus ini sekolah buat gue asik kok jadi lo jadi kayak gue jadi gue memanfaatkan pembelajaran dari lo jadi sekolah gitu nah yang kedua men pertanyaan selanjutnya adalah tadi tentang gagal sekarang tentang sukses dari perjalanan lo dulu sampai sekarang ada perubahan nggak bagaimana lo memandang sukses? that's a very interesting question karena tadi lo nanya gagal nanya sukses karena gue nggak pernah merasa diantara itu misalnya ke gagal aku susah tuh kayak gue nggak merasa itu gitu jadi gue kayak di tengah-tengah aja ngerasa ya kalau sukses ya udah gitu kayak oh itu sukses gitu gue nggak pernah menganggap itu sukses dan gue itu juga nggak pernah menganggap itu gagal gitu jadi ya udah jalanin aja jadi kalau pertanyaannya kayak gitu gue nggak tahu ya gimana ya karena gue nggak terlalu gue nggak tahu kesuksesan gue tuh apa gitu karena gue nggak menganggap itu sukses ya itu namanya jalan aja gitu ya mungkin ada sedikit achievement tapi that's not sukses gitu menurut gue sukses itu mungkin buat orang-orang yang udah gimana banget kali ya tapi ya mungkin orang ngeliat gue seperti ini dibilang sukses gue sih nggak 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 ya itu antara gagal dan sukses gue nggak terlalu merasa itu gitu loh jadi kayaknya mungkin gue orangnya datar-datar aja kali ya di tengah-tengah aja jalan pokoknya jalan aja gitu ya ya gagal ya nggak terlalu mencoba untuk nggak merasa gagal sukses juga nggak mencoba untuk merasa sukses gitu ya nggak tahu sih mulutnya bagus ditiru atau nggak gitu kan udah setiap orang punya ini masing-masing nggak apa-apa iya cuma kalau gue mungkin rasanya gitu sih jadi that's a good question karena gue nggak pernah ngerasa gue sukses gitu ya ya jalanin aja karena kayak menurut gue kehidupan itu ya roda berjalan kadang-kadang di atas kadang di bawah jadi you don't know gitu kayak emang sukses tuh apa sih gitu what is it that you want to do it? apakah lu yang ada sesuatu yang masih ingin melawan ke depannya ada nggak? ya gue suka teknologi, gue suka creativity gue bisa, gue suka bisnis juga gue bisa menggabungkan tiga hal itu untuk membuat impact menurut gue itu it satisfies my life gitu that's it iya udah itu aja sih gue simple maksud gue ya makin lama kan makin challenging makin ini tapi ya makin seru gitu karena gue suka di tiga hal itu lu ada film atau buku favorit nggak? yang terpikir at least gue kalau ditanya film favorit kadang susah karena banyak tapi yang terpikir gitu gue suka film agak aneh-aneh ya apa? gue suka satu yang waktu itu kayak bener-bener it blows my mind pertama kali gue nonton itu being John Malkovich ah Malkovich 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 iya itu aneh banget sih itu absurd banget kan kayak lu di dalam orang, orang bisa ngeliat ini gitu mungkin bukan dari sisi inspirasinya tapi lebih ke sisi creativity-nya lah gitu kan kayak apa lu ke lantai berapa 8,5 atau berapa gitu kan lantai setengah terus nunduk-nunduk gitu kayak kepikiran aja gitu ya bener-bener it's so creative sampai lu kayak wah gila, wah gila, wah gila gitu kayak itunya tuh banyak banget momen-momen di situ yang aneh tapi kok kayaknya jadi nggak aneh pas di film itu gitu jadi itu, itu mungkin satu yang kepikiran eh film sih gue banyak dulu gue suka lumayan film-film yang agak-agak artsy gitu ada satu namanya Run Lolleran oh iya Run Lolleran itu film Jerman iya, gue tau, gue nonton tuh iya kan itu kan sebetulnya apa kayak plotnya itu mirip-mirip tapi tiga kali dimainin gitu kan ujungnya beda-beda endingnya beda-beda tapi awalnya sama semua dia ngejar cowoknya gitu yang pertama mungkin apa meninggal ketabrak yang kedua kenapa yang ketiga kenapa gitu tapi kayak semuanya sama itu yang menurut gue keren sih yang gue mungkin lebih suka kalau film kayak gitu sih ya kalau buku banyak sih ya gue suka biografi terus gue suka mungkin buku-buku yang simple yang kayak kadang-kadang agen menampar diri lo gitu ya apa sih namanya kok gue lupa ada satu tuh yang think the opposite apa-apa tuh yang tipis banget yang gampang yang satu halaman tuh ya ada kabar apa gitu itu salah satu yang menurut gue simple tapi again gue suka yang kayak bener-bener nampar lo gitu secara mindset dan creativity dan apapun itulah gitu kayak gitu itu menurut gue menarik dan itu gampang lah dibaca menurut tulisannya dikit banget ya sebenernya yang lainnya mungkin ngebiografi gue suka ya Gandhi cerita biografi Mandela gue juga suka John Lennon gue dulu gue dulu waktu masih mudaan gitu ya 20an gue suka banget sama Gandhi sama John Lennon gitu dulu jadi gue bacain tuh biografinya gue nonton video-videonya jadi dulu agak-agak hippie lah gitu itu sih terakhir banget yang paling terakhir lu dalam menjalani hidup lu ada kayak semacam prinsip-prinsip tertentu yang lu pegang gak sih Man? yang baik lu sadari atau mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya ini deh gitu yang selalu gue jadi pegangan gitu apa ya susah nih gue gak biasa ngasih-ngasih kayak gini hahaha ini just your experience aja ini bukan soal menyarankan ke orang lain ya iya kalau based on experience gue kata hati itu mungkin underrated gitu kayak orang gak terlalu mikirin itu sesuatu yang penting gitu tapi itu it's the most honest thing yang lu pernah temuin lah gitu jadi bisa mendekatkan diri lu ke kata hati lu atau bisa lebih mengenal diri lu sehingga lu bisa ber apa ya bersama dengan kata hati lu atau misalnya bener-bener memaknai gitu bener-bener meng-appreciate kata hati lu itu butuh waktu karena ya dulu apapun yang lu lihat kayaknya tuh kayak wah ini asik nih wah ini seru ya nongkrong seru ya tapi kata hati lu mungkin bilang berbeda gitu kan tapi makin lu punya self-awareness tau tentang diri lu itu kata hati lu tuh sebetulnya banyak memberikan lu sains dan 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 apa ya kayak hint untuk apa sih sebetulnya yang lu harus lakukan gitu jadi kalau gue mungkin bisa dibilang self-awareness sampai bisa appreciate dan mendengarkan kata hati itu salah satu hal yang menurut gue penting banget di hidup karena self-awareness it's easy to say tapi very hard to do karena kadang-kadang gue kenal lo banget gitu tapi gue gak kenal gue banget karena gue ya gue gak pernah ngomong sama diri gue gitu kan gue gak pernah gue gak tau nih gitu nah gue ngerasa dulu waktu gue menjalani itu secara langsung ini kan kata-kata self-awareness segala macem ini baru ya menurut gue yang at least yang gue tau gitu kan tapi jaman dulu itu kenapa gue bisa mencoba hajar 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 itu karena itu sih gue mencoba mengerti diri gue nih gitu jadi gue tuh kayak apa sih jagonya apa sih gue bisa lakuin apa nggak nih gue nanya ke diri gue gitu kan ke kata hati gue bisa kok coba deh gitu jadi menurut gue tuh itu sangat underrated in a lot of cases gitu padahal menurut gue itu apa ya kayak bisa jadi pegangan lo banget karena kata hati tuh yang bener-bener mengerti diri lo gitu loh gitu sih men terima kasih banyak thank you semua sudah semoga sharing-sharingnya sedikit ini membantulah sharingnya mungkin sedikit tapi gue yakin yang bisa dimanfaatkan banyak amin 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 gue pun merasa begitu dan gue cukup yakin yang menonton dan yang mendengar juga merasa begitu amin mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan dimanfaatkan amin dan sekali lagi terima kasih banyak udah hadir di sini thank you udah main ke inspigo ke lupa haus lupa haus lebih lebih selain juga di deskripsi video ini buat link lebih YouTube karena ada di Spotify juga jadi buat lu yang lihat di YouTube eh lihat di bawah di deskripsi Instagram itu kemudian about inspigo juga ada di bawah so go ahead cek cek kalau yang dipromosiin bagus kenapa enggak thank you thank you so sekali lagi thank you udah nonton thank you udah dengerin thank you udah sharing disini juga thank you jangan lupa buat lo semua like comment share ya seperti biasa standar ku gua merasa perlu mengingatkan tapi gue merasa malas ngingetin sebetulnya jujur aja enggak sinsir aja kalau emang suka konten-kontennya Ali please share and like lah gitu karena kita butuh nih orang-orang konten-konten kayak gini jadi ya semoga kalau lo bisa share manfaat ke orang lain banyak tetap berkah lah gitu ya sama kayak inspigo lu pastiin masukin dan gue ngomong ini bukan cuman karena promosi karena gue gue sendiri pengguna dan gue sangat banyak pendapat pembelajaran juga disitu thank you man serius nih sangat-sangat serius gua thank you thank you thank you terima kasih banyak sampai ketemu di episode selanjutnya ciao assalamualaikum